Bapak tadi katakan bahwa ada penghasutan dan lain sebagainya. Saya ingin tanya Pak, betulkah ada rencana makar yang kemudian disiapkan oleh sekelompok elit tertentu saat ini? Tanya dia dong, jangan tanya saya. Tanya tokoh-tokoh yang akan melihat mau makar itu, jangan tanya saya. Yang tersangka itu, Pak? Tetapi dalam keputusan EMK sudah jelas ya bahwa untuk kasus-kasus pidana makar ke UHP, jangan sampai menunggu sampai pelaksaan makar terjadi. Negara sudah runtuh, lalu yang ngelesaikan siapa? Maka EMK memutuskan kalau sudah indikasi awal, ada persiapan, ada rencana awal, ada persiapan-persiapan pelaksanaan awal, sudah dapat dikatarungkan sebagai pidana makar. Itu yang saya katakan itu. Tidak perlu ada senjata dan lain sebagainya. Makar itu kadang-kadang tidak pakai senjata juga bisa, makar itu macam-macam. Makar konstitusional, penggeran masa besar-besaran. Tidak perlu senjata juga bisa. Oleh karena itu kembali tadi, saya memberikan satu peringatan, jangan sampai orang bermain-main dengan eksistensi negara ini, bermain-main dengan hasutan-hasutan kepada masyarakat untuk people power, tidak lagi taat kepada hukum, ada sesuatu tidak lapor, tidak menyerahkan kepada lembaga hukum yang berwenang, tapi dilewati saja kemudian people power bagaimana. Itu enggak betul. Ucapan Amin Raeis pertama kali, ingat ya. Bila mengucapkan bahwa nanti kalau ada kecurangan pemilu, jangan lapor MK. Kita pakai people power. Saya baca itu di beberapa media. begitu. Saya sudah memberikan ultimatum. Eh KPU, yang gue nganti curang, dan kita punya bukti telak. Kita enggak akan ke MK. Kita akan menggerakkan people power. Bagaimana mungkin di negara hukum, sudah aturan main, seseorang, tokoh bahkan, mengajak untuk tidak taat pada hukum, kemudian pakai cara lain. Ini sudah menyalahi sebagai satu kewajiban warga negara yang tunduk pada hukum, bahkan mengajak, terbuka. Itu yang harus kita usut, yang harus kita selesaikan. Bagaimana kalau banyak hal seperti itu, kita biarkan. Negara ini wajahnya kayak apa nanti. Ya, begitu. Kita ini kan sudah di negara yang aman, yang damai, mendapatkan apresiasi banyak negara dengan pemilih serentak yang sangat rumit, sangat besar, tapi berhasil. Tiba-tiba kita sendiri enggak percaya kemudian mengadakan satu gerakan seperti itu. Apa ini? Meskipun juga ada catatan, Pak, karena tahun 2016, pada sebelum demo 212, itu juga ada beberapa tokoh yang kemudian ditangkap dan dijadikan tersangka atas kasus makar. Tapi proses hukumnya enggak jelas sampai sekarang, Pak. Ya, tanya polisi dulu. Saya enggak ingat terlalu banyak. Saya Aiman Ucaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa, langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis!